selamat menikmati tetap aja main yang gak improve prediksi gue, Al Nasser Ramah Al Ahli mudah-mudahan seru, mudah-mudahan banyak gol 2-1 untuk Al Nasser tapi yang paling penting, pasti stadion bakalan seru banget karena tahun lalu, euforia dan kondisi stadion paling keren untuk pertandingan dengan Al Ahli, dan hari ini juga pertandingan sold out, tapi sekarang gue mau jalan dulu ke dalam 45 menit lagi kick off sampai ketemu lagi di dalam rame masih di luar pada belum pada tiket apa gimana rame banget udah masuk ke stadion rame banget masih setengah jam sebelum kick off, tapi udah rame panas banget panas main salah Al Ahli, seperti biasa udah rame waw si makannya gede juga ya berapa? skor sicurya 2-1 2-1 buat? 2-1 buat Al Nasser namanya? maher apa namanya? nama Terima kasih telah menonton! 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 1-0 gol Alali, Frank Kesey ganti ya, ganti ya, mudahan ya yaa, simakan, baru menit 63 baru menit 63, udah kena hamstring dia yaa ambas tra Accessoro throw Liam fait Low Wolf ah so b ho Selamat menikmati. 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 Pergantiannya Castro juga dipertanyakan tadi. Ganti Tarik Kaibari. Masukin garip. Padahal sepanjang pertandingan yang mainnya jelek adalah seperti biasanya Sadio Mane. Jadi tadi seharusnya sih kalau feeling gue Sadio Mane itu harusnya diganti di cepet-cepet atau bahkan gak usah main biar garip yang main. Tapi gak tau ya Castro memang begini. Jadi dia survive satu minggu lagi. Kita lihat pertandingan berikutnya hasil-hasilnya tapi sih gue gak yakin. Dan gue gak yakin Al Nasser bakal maju kalau misalkan tetep Castro yang latih. Jadi kita lihat aja, we'll see. Sekarang cabut dulu mau pulang. Dan kayaknya gue juga mau ngasih tau kayaknya gue gak nakal sering-sering bikin vlog untuk setiap game Al Nasser. Karena beberapa alesan mungkin kontennya terlalu repetitif. Beberapa game juga yang lawannya misalkan gak terlalu bagus. Atmosfer di stadionnya juga gak terlalu bagus. Permainannya Al Nasser juga yang ngebosenin. Jadi mungkin kalau pun gue datang ke stadion mungkin gue akan datang aja nikmatin sebagai penonton. Tapi mungkin kedepannya yang bisa di-expect mungkin bulan depan ya. Insyaallah Bismillah gue bakal pergi ke Bahrain untuk nonton lagi Indonesia lawan Bahrain. Jadi pantangin terus. Subscribe channel gue yang belum subscribe. Kalau ada ide untuk bikin video apa lagi yang mungkin di luar vlog pertandingan tentang apa aja yang tentang di Saudi. Boleh dikasih ide ke gue. Sekarang gue cabut dulu. Makasih yang udah nonton. See you next video. Bye. Terima kasih.